Nyai, Nisha ini kan bisa dibilang masih muda banget Iya Kalau yang nyaliat ini, siapa sih Nyai yang duluan mulai main api gitu Mulai main api jujur dua-duanya Siapa sih yang kenal sosok Nisha Sabian yang terkenal dengan sangat alim Dengan lagu-lagu salawari segala macem Tiba-tiba boom Muncul isu yang wow banget Udah masuk sidang cerai untuk Ayu saya sendiri Menurut penawannya bener gak sih memang mereka ada hubungan Dan itu sudah lama Yang saya lihat itu hubungan udah lama banget Bukan dua tahun Kalau yang diperkatakan dua tahun Kalau jawaban saya, sudah lama Sudah lama banget Bisa lebih dari dua tahun Ini udah lama Sebelum tenar-tenarnya musik ini, band ini Mereka udah ada hubungannya Tapi belum ada hubungan untuk keseriusan Cuma sebagai suka sama suka Mengagumi, saling mengagumi Tapi setelah itu ada perjalanan yang merasakan mereka masih cocok Di situ saya lihat ada hubungan Tapi Nisha sendiri kan berteman dengan istri Ayus Nisanya gimana sih ya emang Memang rasa bebe yang memiliki Ayus atau Kalau dia ingin memiliki Ayus sih sebenarnya jawaban saya sih Enggak Tidak ada rasa untuk memiliki itu enggak Tapi karena merasa apa ya Perasaan ini Sama-sama menyukai Saling mencintai yang saya lihat Untuk memiliki full Belum ada di hati dia Belum ada Tapi kesini-kesininya setelah Permasalahan ini dari istrinya udah mulai tahu hubungan ini Ini mulai semakin Rasa ingin memilikinya semakin kuat saya lihat Kalau waktu-waktu hubungan itu enggak ada Enggak ada rasa hubungan mereka yang pengen Oh saya ingin memiliki Ayus untuk 100% buatnya enggak Tapi mungkin kira-kira di sekitar satu tahun ini Ada perasaan itu Karena dia selalu diserang dari istri Dari Ayus saya lihat itu Serang atau disuka di Apa ya Selalu Ditanya Selalu dikonfirmasi Selalu di Merasa dia rasa Aduh kayaknya saya selalu saya Selalu saya yang bermasalah seperti itu Kok larinya keren Sebenarnya memang benar ada hubungan gitu loh Tapi dia mau mengelak Tapi enggak bisa dikelakkan Itu yang saya lihat Oke ini kan beritanya cukup Wow sekalinya iya Sampai Luar biasa lah Dengan Anda yang berita nih Bandnya sendiri akan tetap berjalan atau seperti apa ini Jawaban saya itu tetap berjalan Bohong kalau enggak berjalan Tetap berjalan Tapi Sedikit banyak menurun Harian mereka Band mereka itu akan turun Kan jauh Karena udah enggak percaya lagi dong Memang timbul kebencian Yang saya lihat itu malah timbul kebencian Kenapa? Karena satu Kan seorang Nisa ini kan Seorang muslimah Dia suka Menyanyikan Menyanyikan lagu Salawat Lagu apa Dengan Gossip Dengan dia ada perselingkuhan Dan diakui Ini Ini kan membuat nama baik Dia tuh jadi jelek Sedangkan dia seorang muslimah Kok bisa sih Sampai begitu Jadi penggemar dia sedikit banyak Sangat-sangat kecewa Tidak menyukai Dengan perilaku dia Seperti itu yang saya lihat Nisa ini kan bisa dibilang Masih muda banget Iya Kalau yang saya lihat ini Siapa sih Yang duluan mulai Main api gitu Mulai Mulai main api Jujur Dua-duanya Enggak akan mungkin ada hubungan itu Kalau enggak ada dua-duanya Pasti dua-duanya Karena mereka saling mengagumi Yang saya lihat saling mengagumi Pertamanya tuh saling menyukai Mengagumi Bukan ada perasaan untuk Apa ya Untuk pacaran tuh enggak ada Tapi saling mengagumi Mungkin melihat Duh gue suka banget nih Lihat kamu menyanyikan ini Jadi Ada merasa sangat Suatu Yang sangat lebih Yang dilihat oleh Ayus terhadap Nisa Jadi saya lihat Pertama-tama sih Saling mengagumnya Tidak ada Saya mengatakan Oh ini yang cowoknya Yang memulai untuk Apa Untuk mendekati Ceweknya enggak Satu band Yang selalu berkomunikasi Apalagi kan mereka punya Band ini kan Lumayan terkenal Jadi sering Berkomunikasi Sering bertukar pendapat Setiap ada permasalahan Setiap ada Sereka sering Sering pertemuan Yang saya lihat seperti itu Jadi dari Dari sering pertemuan ini Jadi tumbuh rasa Rasa menyukai Saling mengagumi Setelah itu mereka ada Ngobrol Merasa nyaman Di saat yang Si Ayusnya curhat Dengan Nisa Nisa menrespon Dengan begitu Sangat luar biasa Saat Nisa lagi ada Permesanan dia Curhat dengan Sama Ayus Kayak lihat Ayus juga bisa memberi dia Support yang satu Yang biasa Disitulah tumbuh Perasaan itu Itu yang saya lihat Dan saya kan banyak Selindingkan kabar juga Katanya mereka ini Berdua sudah nikah Siri Kok yang saya lihat Mungkin Sudah mengarah ke sana Atau memang sudah Yang saya lihat Ada menikah Siri Yang saya lihat sih Jujur Ada Sudah Ada pernikahan Tapi Bukan sudah lama ya Yang saya lihat itu Baru-baru saja Kalau Kalau Ngomong Kan dia bilang Kalau si Ayus ini Memang masih memperbaiki Karena anak-anak Tapi hati Kecilnya dia Dari apa Gak melepas Si Nisa ini Untuk kembali Ke istri yang lain Atau kok pengen Dua-duanya Nyahit Kalau dibilang Pengen dua-duanya sih Semua laki-laki Pasti ada Pengen mau dua-duanya Sama istri Baik-baik saja Sama perselingkuhan Juga baik-baik saja Itu semua laki-laki Maunya seperti itu Yang Bukan semua laki-laki Yang baik-baik loh ya Semua laki-laki Yang punya Main serum Berselingkuhan Biasanya sih Pengen aman Sama istri Baik-baik saja Sama selingkuhan pun Baik-baik saja Itu Biasa Tapi yang saya lihat Dari Ayus ini Pertama itu Dia tetap pengen Menentukan Rumah tangga dia Maunya dia yaudah Maunya dia Istrinya menerima Tapi istrinya Tidak bisa menerima Pertama-tama Yang saya lihat Istrinya curiga Melihat gerak-gerik Hubungan mereka ini Terlalu sangat dekat Setelah itu Istrinya selidiki Pelan-pelan Dan istrinya juga Melihat kok Ini kayaknya Sudah berlebihan Nah saya lihat Seperti itu Ini akan berakhir Di Perceraian Saya lihat seperti itu Akan terjadi Perceraian Karena istrinya Sudah tidak Kuat lagi Ya istri mana sih Yang tahan Melihat suami berselingkuh Dan punya anak Kita punya anak Suami selingkuh Di saat anak kita Lagi tidur Kita pasti meratap Fitangisan Melihat anak Kita bisa menanyi Seperti anak lagi tidur Boleh tanya Semua istri-istri yang Suaminya main Serong Saat anak lagi tidur Di situ saatnya Hancur Pasan Saat masih 1-2 tahun Dia masih menerima Waktu itu masih Menahan itu Tapi saat sekarang Dia tidak kuat Kenapa? Karena melihat Melihat hubungan ini Tambah Semakin apa ya Semakin Meninjukkan Bahwa ada hubungan Mereka berduanya Oke Terakhir Di kondisi yang Saat ini Kondisinya Nisa Sabian itu kan Bungkam Yang saya lihat Nisa Sabian sekarang Lagi down Tidak menyangka Kalau Pembicaraan ini Sangat heboh Sekali berita ini Dan dia tidak menyangka Kalau ada dari pihak Keluarga Dari pihak Lawan dia Yang membuka Aib ini Dia kira ini Tidak akan terbuka Aib ini Mungkin dia pikir Hanya Antara mereka saja Ternyata ini Terbongkar Luar biasa Oke Mulus kah Ketika semuanya Sudah berjalan Seperti adanya Agus bersedia Dengan istrinya Agus kemari Ke Nisa Mulus kah Rumah tangganya Nanti Coba saya Enggak sih Kenapa ya Coba saya Enggak cocok Kalau faktor umur Sendiri Enggak Enggak berpengaruh Oh Kalau Faktor umur Enggak pengaruh Nanti Kalau faktor umur Enggak ada pengaruh Kalau cinta sama cinta Mau kekek Udah umur 70 tahun pun Kalau udah cinta sama istri muda pun Tetap sayang Tergantung situasi Saat menjalankan rumah tangga Baru akan kelihatan Saat kita berpacaran Yang pasti baik-baik aja Semua itu Kalau orang pacaran Semua baik-baik Yang gak bagus aja Jadi bagus semua Tapi setelah kita berumah tangga Akan keluar semua Perilaku Dua-duanya Dari laki-laki akan keluar Dari perempuan akan keluar Ego itu akan ada Yang saya lihat nanti Ego itu akan keluar nanti Di saat situlah mereka akan Ya Itu yang saya lihat Oke Sampai jumpa